Apa yang harusku? Aha! Hmm... Aha, baiklah, aku tahu. Kabel-kabel ini harusku sambungkan. Lalu yang merah... Beres! Hup! Oke, coba kulihat. Hah? Oh, tidak! Ada apa ini? Tidak, 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 tidak! Hah? Harus cepat-cepatku perbaiki, nih? Hahaha! Imposter! Hah? Bukan, bukan aku! Hai, teman-teman! Hari ini kita mau bikin beberapa kerajinan yang terinspirasi game Among Us. Hah, Sam udah nyiapin bagian-bagian buat kerajinan pertama kita. Ayo, kita mulai, Su. Kita mulai dari mana, nih? Kita beri pengantar dulu tentang game ini. Secara umum, game ini tentang astronot yang nyoba nemuin impostor atau penyamar di antara mereka. Dan ini semua terjadi di stasiun ruang angkasa. Keren, kan? Andai saja aku bisa terbang ke luar angkasa. Aku tahu kerajinan apa yang mau kamu buat. Kita oleskan lemnya dengan hati-hati. Ini bakal jadi pemindai di ruang medis. Semua astronot harus menjaga kesehatan mereka. Itu penting sekali. Terutama jika ada yang mau mengacau di stasiun ruang angkasa. Yuk kita cepetin prosesnya. Hah? Astronot kita hilang. Kemana dia, ya? Hmm, apa dia impostor yang pertama? Kita harus waspada, nih. Jangan sampai bagian-bagian kerajinannya hilang. Tenang, Su. Aku akan mengawasinya. Kurasa, Sammy, agak gugup. Hah? Tapi sementara ini semua berjalan sesuai rencana. Oke, aku fokus pada kerajinan kita dan aku akan menangkap astronot ini jika melihatnya. Bagus, Sammy. Aku butuh banget bantuanmu saat ini. Tapi kita oleskan lemnya dulu. Hati-hati sekali, teman. Lemnya super panas. Nah, bagian-bagiannya udah terpasang. Lalu kita tekuk potongan ini begini. Dan ini bagian atasnya. Kita pasang di sini. Su, lihat. Aku menghilap banget. Sammy, apa yang kamu lakukan? Aku mau pakai sampo, tapi keliru sama minyakmu. Sammy, tapi kamu kan nggak punya rambut. Terus ini apa? Hmm, aku ingat ada yang janji membantu bikin kerajinan. Aku membantu kok. Oh, makasih, Sammy. Kita akan buat bagian bodi. Kuingatkan lagi, berhati-hatilah dengan lemnya. Mintalah bantuan orang dewasa. Dindingnya dipasang di sini. Dan yang kedua. Nah, kita lem bagian atasnya. Ambil ini. Dan... Taraaa! Kita sudah akan merakit mekanismenya. Yuk, kita selipkan tusuk satenya. Seperti ini. Sudah. Lemnya sedikit aja. Hati-hati sekali ya. Su, ini dia. Ini penyangga astronot kita. Bagus. Kita hanya tinggal menemukan astronotnya. Hap! Sudah kucari ke semua tempat. Kayaknya dia benar-benar menghilang. Belum di semua tempat. Oh, pinter banget dia. Dia tahu tempat bagus untuk sembunyi. Aku nggak melihat ke cermin. Setelah teka-teki terpecahkan, yuk kita rakit pemindainya. Pasangkan. Pastikan sticknya masuk lubang ini. Seperti ini. Dan tentu saja lemnya. Setetes lagi untukmu. Ini sentuhan terakhirnya. Su, cepat pasang. Berat! Semi dan Simselabi. Jangan lupa pasang pengencangnya. Sisi yang satunya juga. Su, aku juga merakit gagangnya. Apa udah waktunya dipasang? Pas banget. Kita pasang gagangnya di sini. Semua beres. Saatnya memindai astronot kita. Satu dari kalian pasti impostor. Aku akan cari tahu siapa. Semi, jangan terlalu keras sama mereka. Terutama mengingat kita sedang merakit tempat untuk pertemuan penting semua astronot. Akan ku tekan tombolnya dan luar. Semua harus segera berkumpul. Untuk itu, kita harus memikirkan mekanisme dengan cermat. Yuk, kita tempel semua pada bagian dasar tombol. Tapi belum ada yang berfungsi. Cepat, Su. Kita harus menemukan penjahatnya. Aku lagi ngerjain mekanismenya biar tombol kita berfungsi. Nah, begitulah caranya. Aku sudah memotong mekanisme gelang karetnya. Dan aku berhati-hati banget dengan katernya. Bagus, kan? Tentu, Semi. Kita satukan bagian-bagian ini dengan lem tembak. Hati-hati ya, agar tidak terbakar. Ayo, pasang temboknya kayak gini. Ini di bawah kendali hususku. Aku awasi mereka dengan cermat. Sementara Sam sibuk dengan penyelidikan, akan kurakit mekanisme di dalam kotak. Jangan terburu-buru ya. Kita butuh lebih banyak lem tembak di sini. Semi, kamu bisa urus astronotnya? Kamu pikir aku lagi ngapain, Su? Nasihatmu terlambat. Eh, maaf Tuan Sok Pintar. Kita akan segera butuh bagian mekanismemu. Sedikit sulat bisa membantu. Semuanya siap. Kita bisa merakitnya. Perhatian. Pesawat ruang angkasa mendarat. Nah, aku rasa semua bagus. Semua kru akan bisa hadir dalam pertemuan penting itu. Betul, Semi. Tapi kita selesaikan kerajinannya dulu yuk. Kita tutup konstruksi dengan kardus penutup. Dan beres. Tapi ini belum mirip gamenya, Su. Biar aku urus desainnya. Oke, Semi. Aku bakal senang melihatnya. Syukurlah. Semi kembali bekerja. Ayo mulai. Beres. Semi, kurasa ada yang terlupa. Lebih hati-hati ya. Tak ada waktu, Su. Kita harus atur pertemuannya. Yang tidak hadir dialah si impostor. Semua menuju blok pusat. Semi, semuanya hadir. Kita harus cari impostornya di tempat lain. Tetaplah bersama kami. Kami pasti menemukannya. Semi, apa yang terjadi jika impostor menemukan sasarannya? Dia datang dari belakang dan menyerang. Itu keren banget, Su. Oh iya, kedengerannya seru. Yuk kita buat tiruan adegan di game. Ada orang di belakangku. Wah, impostornya ketemu. Yah, kita kan udah tahu penjahatnya sejak awal. Jadi kurang menantan. Nah, potong semua sisanya. Alatnya tajam. Jadi sebaiknya minta tolong orang dewasa. Su, senjata udah kupotong. Tinggal nyari korbannya. Gimana perkembangan di sini? Aku sedang menguji mekanismenya. Akan kita atur agar senjata bisa digerakkan. Nah, dengan begini mekanisme pisau bisa berfungsi. Bagus. Oh, sebelum karakter ada di tempatnya, nggak ada yang jelas bagiku. Kamu keburu-buru kayak biasanya. Itu akan kita tangani segera, Semi. Sementara itu, yuk kita beresin mekanisme putarnya. Amankan dengan tusuk gigi dan semuanya berfungsi. Tambahkan beberapa unsur tambahan kayak tombol-tombol ini. Selesai. Apa adegan serangan udah bisa diatur? Hampir. Dalam hitungan ketiga. Satu. Dua. Dan tiga. Lihat, berfungsi. Nah, gimana menurutmu? Udah mirip sama game aslinya? Mirip banget. Semi, masih ada satu kerajinan lagi. Kamu nggak mau bantu. Eh, pasti. Kerajinan apa? Kamu ingat lubang ventilasi pada stasiun ruang angkasa? Para astronot bersembunyi di sana. Tentu. Mereka sering tiba-tiba melompat keluar dari sana. Dua. Nah, kita akan membuat prototip ventilasi ini. Dan kita akan buat satu astronot meloncat keluar. Ini tutupnya, Su. Lubangnya pas banget buat astronot terampil. Keren. Yuk, kita taruh di atas. Oleskan sedikit lens. Dan tempel tutupnya begini. Nah, kita harus membuat mekanismenya. Semua siap, Semi. Bagian-bagiannya sudah siap, Su. Yuk, kita mulai merakit. Begini caranya, teman-teman. Siapa mau jadi sukarelawan masuk ke ventilasi? Sudah dapat, Semi. Aku udah ingin mencoba. Su, mereka semua mau ikut. Aku harus gimana? Pemindaian medis, Semi. Pilih saja yang paling sehat. Hah, akanku coba. Sulitnya mengelola seluruh stasiun ruang angkasa. Bagian ini terbuat dari dua lingkaran kardus dan tusuk sate yang runcing sebelah. Ini membantu kita mengatur munculnya karakter. Seperti ini. Jangan pakai astronot hijau, Su. Dia si imposter nakal. Hehehe, itu memudahkan pilihanmu. Kita hampir selesai. Oke, kita masih butuh satu astronot. Dan sebuah gagang. Sudah jadi. Aku nemu yang tepat. Kita pakai yang ini, Su. Hebat, Sam. Kamu masuk ke sini. Ini sentuhan terakhir agar tutup ventilasinya bisa membuka dan menutup. Ini harus dilem. Seperti ini. Sempurna. Sekarang mata-mata licik bisa beraksi di seluruh stasiun melalui ventilasi. Terima kasih. Rasanya aku udah main Among Us seharian penuh cukup buat hari ini. Kalau teman-teman suka kerajinan Among Us, tekan tombol suka dan subscribe channel kami. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Dadah! Su, pasti ada imposter di antara kita. Aku tepat di belakangmu, Sammy. Ah, tolong! Sampai jumpa. Senang menikmati. Terima kasih telah menonton